Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Saya Meira, disini saya akan membacakan buku Rich Dad Poor Dad Apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah Karya Robert Kiyosaki Buku ini terdiri dari 240 halaman dibagi menjadi 9 bab dan kali ini saya akan membacakan bab pertama dari buku ini yang berjudul Pembelajaran 1 Orang Kaya Tidak Bekerja Untuk Uang Selamat mendengarkan Pendahuluan Ayah Kaya, Ayah Miskin Punya dua ayah memberi saya pilihan untuk mengontrastkan dua sudut pandang Sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin Saya mempunyai dua ayah yang satu kaya dan yang satu miskin yang satu berpendidikan tinggi dan pandai Dia mempunyai gelar PhD dan menyelesaikan 4 tahun pendidikan sarjananya dalam waktu kurang dari 2 tahun Dia lalu melanjutkan studi ke Stanford University University of Chicago dan Northwestern University Semua dengan beasiswa penuh Ayah yang satunya tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMP Kedua ayah saya itu berhasil dalam karir mereka Bekerja keras seumur hidup mereka Keduanya memperoleh penghasilan besar Namun yang satu selalu harus berjuang langgal keuangan Yang satunya lagi belakangan menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii Yang satu wafat meninggalkan puluhan juta dolar bagi keluarga Amal kemanusiaan dan gereja Yang satunya meninggalkan banyak hutang Kedua pria itu kuat, karismatik, dan berpengaruh Keduanya memberi saya nasihat Tapi nasihat mereka tidak sama Keduanya sangat percaya pada pendidikan Tapi tidak merekomendasikan jalur studi yang sama Seandainya hanya mempunyai satu ayah Saya harus menerima atau menolak nasihatnya Mempunyai dua ayah memberi saya pilihan Untuk mengontraskan dua sudut pandang Sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin Bukannya semata menerima yang satu atau menolak yang lain Saya mendapat diri berpikir lebih jauh Membandingkan, lalu memilih untuk diri saya sendiri Masalahnya, ayah kaya belum sungguh-sungguh kaya Dan ayah miskin tidak sungguh-sungguh miskin Keduanya baru merintis karir Dan keduanya mengalami pergulatan dalam hal uang dan keluarga Namun mereka mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang uang Sebagai contoh, ayah yang satu berkata Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan Yang lain mengatakan Kekurangan uang adalah akar segala kejahatan Sebagai anak kecil Mempunyai dua ayah yang kuat dan berpengaruh Adalah hal yang sulit Saya ingin menjadi anak yang baik Dan menyimak Nasihat mereka Tapi kedua ayah itu tidak mengatakan hal yang sama Perbedaan pandangan mereka terutama menyangkut uang Begitu ekstrim Sehingga saya tumbuh dengan rasa ingin tahu yang benar Saya mulai memikirkan apa yang mereka katakan Untuk waktu yang lama Banyak waktu pribadi saya habis untuk merenung Bertanya dalam hati Mengapa ayah berkata begitu Lalu mempertanyakan hal yang sama Untuk pertanyaan ayah yang satunya lagi Akan jauh lebih mudah untuk semata berkata Ya dia benar saya setuju dengannya Atau semata menolak sudut pandang itu dengan berkata Ayah tidak tahu apa yang dia katakan Sebaliknya Mempunyai dua ayah yang saya cintai Memaksa saya untuk berpikir Dan pada akhirnya Memilih Salah satu cara pikir untuk diri saya sendiri Proses pemilih itu ternyata menjadi jauh lebih berharga Dalam jangka panjang Daripada semata menerima atau menolak satu sudut pandang Salah satu alasan yang kaya semakin kaya Yang miskin semakin miskin Dan kelas menengah terjerat utang Adalah uang diajarkan di rumah Dan tidak di sekolah Kebanyakan dari kita Belajar tentang uang dari orang tua kita Jadi apa yang bisa diajarkan oleh orang tua yang miskin Kepada anak mereka mengenai uang Mereka hanya mengatakan Teruslah bersekolah dan belajarlah yang giat Sang anak mungkin lulus dengan peringkat yang mengagumkan Tapi dengan sikap mental Dan pemikiran keuangan orang miskin Sayangnya uang tidak diajarkan di sekolah Sekolah berfokus pada keterampilan akademis dan profesional Bukan keuangan Ini menjelaskan kenapa bankir, dokter, dan akuntan Yang memperoleh nilai tinggi di sekolah Mungkin harus mengalami kesulitan keuangan Sombor hidup mereka Semakin besar utang nasional kita yang menggunung Adalah akibat para politikus dan para pejabat Pemerintah yang berpendidikan tinggi Membuat keputusan keuangan Dengan melakukan sedikit atau bahkan sama sekali Tanpa melakukan latihan dalam topik uang Saat ini saya kerap bertanya-tanya Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat Bila ada jutaan orang yang membutuhkan Bantuan keuangan dan kesehatan Mereka akan tergantung pada keluarga atau pemerintah Dalam hal bantuan keuangan Apa yang akan terjadi bila jaminan kesehatan Dan jaminan sosial kehabisan dana Bagaimana suatu bangsa bisa bertahan Jika kewajiban mengajari anak-anak tentang uang Terus diserahkan pada orang tua Yang kebanyakan akan menjadi atau sudah miskin Karena memiliki dua ayah yang berpengaruh Saya belajar dari mereka berdua Saya harus memikirkan nasihat masing-masing ayah Dan saat melakukannya Saya memperoleh wawasan berharga Tentang kekuatan dan pengaruh pikiran seseorang pada hidupnya Misalnya, ayah yang satu mempunyai kebiasaan Mengatakan, saya tidak mampu membelinya Ayah yang lain melarang penggunaan kata itu Dia berkeras agar saya bertanya Bagaimana saya bisa membelinya Yang satu pertanyaan Yang satunya lagi pernyataan Yang satu melepaskan Anda dari kesulitan Yang satunya lagi memaksa Anda berpikir Ayah saya Yang segera menjadi kaya Menjelaskan Bahwa dengan secara otomatis mengatakan Saya tidak mampu membelinya Otak Anda berhenti bekerja Sebaliknya, dengan mengajukan pertanyaan Bagaimana saya bisa membelinya Otak Anda diharuskan bekerja Dia tidak bermaksud bahwa Anda harus membeli segala sesuatu yang Anda inginkan Dia fanatik dalam hal melatih pikiran Anda Komputer paling hebat di dunia Dia berkata Otak saya semakin kuat setiap hari Karena saya melatihnya Semakin kuat otak saya Semakin banyak uang yang saya hasilkan Dia meyakini bahwa secara otomatis mengatakan Saya tidak mampu membelinya adalah tanda kemalasan Meskipun kedua ayah saya bekerja keras Saya memperhatikan ayah yang satu mempunyai kebiasaan Menidurkan otaknya dalam hal uang Sedangkan yang satu mempunyai kebiasaan Melatih otaknya Hasil jangka panjangnya adalah Ayah yang satu menjadi makin kuat secara keuangan Dan yang lain menjadi makin lemah Tak jauh berbeda dengan orang yang pergi ke pusat kebugaran untuk berolahraga Secara rutin versus seseorang yang duduk di sofa menonton TV Latihan fisik yang pas meningkatkan kesehatan Anda Dan latihan mental yang pas meningkatkan kemakmuran Anda Kedua ayah saya mempunyai sikap yang bertentangan dan itu mempengaruhi cara pikir mereka Ayah yang satu berfikir yang kaya harus membayar pajak lebih banyak untuk membantu dan memelihara mereka yang kurang beruntung Satunya lagi berkata Pajak menghukum mereka yang memproduksi dan menghadiahi mereka yang tidak memproduksi Ayah yang satu merekomendasikan Belajarlah yang giat agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bagus sebagai tempat kerja Satunya lagi merekomendasikan Belajarlah yang giat agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bagus untuk kamu beli Yang satu mengatakan Alasan saya tidak kaya adalah Karena saya memiliki munak Satunya lagi mengatakan Alasan saya harus kaya adalah Karena saya memiliki munak Yang satu Mendorong obrolan tentang uang dan bisnis di meja makan Sedangkan yang lain Melarang topik uang dibahas saat makan Yang satu berkata Dalam hal uang Bermainlah secara aman Jangan mengambil resiko Satunya lagi mengatakan Belajarlah mengelola resiko Yang satu meyakini Rumah kita adalah investasi terbesar kita Dan aset terbesar kita Satunya lagi meyakini Rumah saya adalah liabilitas Dan Kalau rumahmu adalah investasi terbesarmu Kau ada dalam masalah Kedua ayah saya membayar tagian pada waktunya Tapi yang satu membayar tagian segera Sedangkan yang satunya membayar tagian belakangan Ayah yang satu meyakini Bahwa perusahaan atau pemerintah Akan mengurus Anda Dan kebutuhan Anda Dia selalu menaruh perhatian pada Kenaikan upah Program pensiun Tunjangan kesehatan Cukuti sakit Hari libur Dan hal-hal sejenisnya Dia terkesan dengan dua pamannya Yang menjadi anggota militer Dan memperoleh tunjangan pensiun Serta fasilitas lain Setelah 20 tahun Aktif mengabdi Dia menyukai gagasan tunjangan kesehatan Dan berbagai fasilitas khusus Yang disediakan militer Bagi para purna wirawannya Dia juga menyukai sistem ikatan dinas Yang disediakan lewat universitas Kadang gagasan perlindungan kerja Untuk kehidupan Dan tunjangan kerja Terlihat lebih penting Daripada pekerjaan itu sendiri Dia sering berkata Saya telah bekerja keras Untuk pemerintah Dan saya berhak mendapat tunjangan itu Ayah yang satunya lagi percaya Pada sikap mandiri penuh Dan dalam hal keuangan Dia dengan lantang Menentang mentalitas berhak Dan bagaimana hal itu Menciptakan orang yang lemah Serta miskin secara keuangan Dia sangat tegas dalam hal Menjadi kompeten secara keuangan Ayah yang satu Berjuang keras Untuk menabung beberapa dolar Ayah yang satunya lagi Menciptakan investasi Ayah yang satu Mengajari saya membuat resume Yang mengesankan Agar saya bisa mendapat pekerjaan yang baik Ayah yang satunya lagi Mengajari saya menulis rencana bisnis Dan keuangan yang kuat Agar saya bisa menciptakan pekerjaan Menjadi produk dua ayah yang kuat Dan berpengaruh Memberi saya kesempatan yang mewah Untuk mengamati pengaruh pikiran Yang berbeda pada hidup seseorang Saya memperhatikan bahwa orang-orang Membentuk hidup mereka Lewat pikiran mereka Sebagai contoh Ayah miskin selalu berkata Saya tidak akan pernah kaya Ramalan itu menjadi kenyataan Ayah kaya sebaliknya Selalu menganggap dirinya Orang kaya Dia mengatakan hal-hal seperti Saya orang yang kaya Dan orang kaya tidak melakukan hal ini Bahkan ketika dia benar-benar bangkrut Setelah suatu krisis keuangan yang hebat Dia terus menganggap dirinya orang kaya Dia mempertahankan diri dengan berkata Ada perbedaan antara menjadi miskin Dan menjadi bangkrut Bangkrut itu sementara Miskin itu selamanya Ayah miskin berkata Saya tidak tertarik pada uang Atau uang tidak penting Ayah kaya selalu berkata Uang adalah kekuatan Kekuasaan Kekuatan pikiran kita mungkin tidak pernah diukur Atau dihargai Tapi sebagai anak kecil Saya melihat dengan jelas betapa pentingnya Menyadari Apa yang saya pikirkan Dan secara saya Mengekspresikan diri Saya memperhatikan bahwa ayah miskin itu Miskin bukan karena jumlah uang yang dihasilkan Yang sebenarnya besar Tapi karena pikiran dan tindakannya Sebagai anak kecil yang mempunyai dua ayah Saya menjadi benar-benar sadar Tentang perlunya berhati-hati memilih pikiran Yang akan saya ambil dan dijadikan pikiran saya sendiri Saya harus mendengarkan ayah kaya Atau ayah miskin Meskipun kedua pria itu mempunyai rasa hormat Yang sangat tinggi terhadap pendidikan Dan pembelajaran Mereka tidak sepakat tentang apa yang perlu mereka pikir Untuk dipelajari Yang satu ingin saya belajar keras Meraih gelar Dan mendapat pekerjaan yang bagus Untuk menghasilkan uang Dia ingin saya belajar menjadi seorang profesional Pengacara atau akuntan Dan meraih gelar MBA Dari sekolah bisnis Yang satunya lagi mendorong saya untuk belajar menjadi kaya Memahami cara kerja uang Dan belajar membuat uang bekerja untuk saya Saya tidak bekerja untuk uang Adalah perkataan yang dia ulang-ulang berkali-kali Uang bekerja untuk saya Pada umur 9 tahun Saya memutuskan untuk mendengarkan dan belajar dari ayah kaya Tentang uang Dengan begitu saya memilih tidak mendengarkan ayah miskin Meskipun dia memiliki gelar dari universitas Pelajaran dari Robert Frost Robert Frost adalah penyair kesukaan saya Walau saya menyukai banyak puisinya Favorit saya adalah The Road Not Taken Hampir setiap hari saya menggunakan hikmah yang saya dapatkan darinya Dua jalan bercabang dalam hutan Dan sayang aku tak bisa menempuh keduanya Dan sebagai pengembara Lama aku berdiri lama Dan memandang satu jalan Sejauh aku bisa Sampai ke kelokannya yang mengarah Di balik semak belukar Lalu aku memandang yang satunya Sama bagusnya Dan mungkin lebih baik Karena berumput segar dan mengundang Meskipun tampak yang telah melewatinya Juga telah merundungkan kerung-rumputannya Dan pagi itu keduanya sama-sama membentang Tanpa jejak yang berbalik arah Oh aku simpan jalan pertama Untuk kali lain Meski tahu semuanya jalan terkait Aku ragu Apakah ada pernah kembali Aku akan menuturkannya sambil Berdecah Suatu saat berabad-abad mendatang Dua jalan bercabang di hutan Dan aku Aku menempuh jalan yang jarang dilalui Dan itu mengubah segalanya Dan itu mengubah segalanya Selama bertahun-tahun Saya sering merenungkan puisi Robert Frost Memilih tidak mendengarkan nasihat Dan sikap ayah saya yang berpendidikan tinggi tentang uang Adalah keputusan yang menyakitkan Tapi merupakan keputusan Yang membentuk sisa hidup saya Begitu saya memutuskan siapa Yang saya dengarkan dan turuti Pendidikan keuangan saya dimulai Ayah kaya mengajari saya selama 30 tahun Sampai saya berumur 39 tahun Dia berhenti ketika menyadari Bahwa saya sudah mengetahui Dan sepenuhnya memahami apa yang telah berusaha Dia tanamkan ke kepala saya Yang kadang sekeras batu ini Uang adalah satu bentuk kekuatan Namun yang lebih kuat adalah pendidikan keuangan Uang datang dan pergi Tapi kalau Anda mendapat pendidikan tentang cara kerja uang Anda memperoleh kekuasaan atasnya Dan bisa mulai membangun kekayaan Alasan pemikiran positif saja Tidak berhasil Adalah kebanyakan orang bersekolah Dan tidak pernah mempelajari cara kerja uang Sehingga mereka menghabiskan hidup dan bekerja demi uang Karena saya baru berumur 9 tahun ketika mulai Pelajaran yang diajarkan ayah kaya sederhana saja Dan ketika pelajaran itu selesai Hanya ada 6 pelajaran pokok Yang diulangi selama lebih dari 30 tahun Buku ini tentang ke-6 pelajaran itu Ditulis sesederhana mungkin Seperti yang diajarkan oleh ayah kaya Pelajaran itu tidak dimaksudkan sebagai jawaban Tapi papan menunjuk jalan Yang akan membantu Anda dan anak-anak Anda Tumbuh menjadi makin kaya Tak peduli apapun yang terjadi di dunia Yang terus berubah dan tak pasti ini Bab 1 Pelajaran 1 Orang kaya tidak bekerja untuk uang Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang Orang kaya membuat uang bekerja bagi mereka Ya bisakah ayah memberitahuku Cara menjadi orang kaya Ayah meletakkan koran malam Mengapa kau ingin kaya nak Karena hari ini ibu Jimmy Datang ke sekolah dengan mengendarai Kedikel baru Dan mereka akan pergi ke villa mereka Di pantai pada akhir pekan Jimmy mengajak 3 temannya Tapi aku dan Mike tidak diajak Mereka berkata kami tidak diajak Karena kami miskin Mereka berkata begitu Tanya ayah Saya tak percaya Ya mereka berkata begitu Jawab saya dengan perasaan terluka Ayah saya menggeleng-geleng Membetulkan kacamatanya Dan melanjutkan membaca koran Saya berdiri menantikan jawaban Kala itu tahun 1956 Saya berumur 9 tahun Karena nasib Saya masuk ke sekolah negeri Tempat orang-orang kaya Menyekolahkan anak mereka Penghasilan utama kota kami Berasal dari perkebunan tebu Manajer perkebunan Dan orang-orang penting lainnya Seperti dokter Pemilik bisnis Dan bangkir Menyekolahkan anak mereka Di sekolah dasar ini Setelah kelas 6 Anak-anak mereka Biasanya dimasukkan Ke sekolah swasta Karena keluarga kami Tinggal di satu sisi jalan Saya bersekolah di sekolah itu Seandainya tinggal di sisi lain jalan Saya bersekolah di sekolah yang berbeda Dengan anak-anak dari keluarga Yang lebih menyerupai keluarga saya Setelah kelas 6 Saya dan anak-anak itu Akan melanjutkan ke SMP Dan SMA negeri Tidak ada sekolah swasta Untuk mereka atau saya Akhirnya ayah saya Menurunkan koran Saya bisa melihat Dia berpikir keras Begini nak Katanya perlahan Kalau inginkah ya Kau harus belajar mencetak uang Bagaimana aku bisa mencetak uang? Tanya saya Ya gunakan otakmu nak Katanya sambil tersenyum Bahkan waktu itu pun Saya tahu perkataannya itu Sebenarnya berarti Hanya itu yang bisa ayah katakan padamu Atau ayah tidak tahu jawabannya Jadi jangan membuat ayah malu Membentuk kemitraan Kesokan paginya Saya memberitahu sahabat saya Mike Apa yang dikatakan ayah saya Hanya saya dan Mike Anak miskin di sekolah itu Mike juga menjadi murid sekolah itu Karena nasib Seseorang menentukan garis batas Wilayah sekolah Dan kami terpaksa Masuk ke sekolah Anak kaya Sesungguhnya kami Tidak benar-benar miskin Tapi kami merasa miskin Karena semua anak laki-laki Lain punya sarung tangan Bisbol baru Sepeda baru Pokoknya semua barang baru Ibu dan ayah Memenuhi kebutuhan dasar kami Seperti makanan Tempat tinggal Dan pakaian Akan tetapi Hanya itu yang mereka penuhi Ayah saya biasa berkata Kalau kau menginginkan sesuatu Bekerjalah Untuk mendapatkannya Kami menginginkan banyak hal Tapi tak banyak pekerjaan Yang tersedia Bagi anak usia 9 tahun Jadi Apa yang harus kita lakukan Untuk menghasilkan uang Tanya Mike Aku tidak tahu Kata saya Tapi maukah kau menjadi mitraku Dia setuju Jadi pada satu pagi itu Mike menjadi mitra bisnis pertama saya Kami menghabiskan pagi itu Mencari ide Untuk menghasilkan uang Kadang kami membicarakan Anak-anak keren Yang sedang bersenang-senang Di vila pantai Jimmy Agak menyakitkan Tapi itu bagus Karena memberi kami inspirasi Untuk terus memikirkan Cara menghasilkan uang Akhirnya Siang itu kami mendapat gagasan Gagasan itu Didapat Mike Dari buku sains yang dibacanya Kami berjabat tangan Dengan penuh semangat Dan kemitraan kami Sekarang mempunyai bisnis Selama beberapa minggu selanjutnya Saya dan Mike mendatangi rumah tetangga Mengetuk pintu Dan bertanya Apakah mereka berkenan Menyisakan tumpah tagigi untuk kami Meskipun keheranan Sebagian besar orang dewasa Mengabulkannya Sambil tersenyum Sebagian bertanya Apa yang akan kami lakukan Yang kami jawab Kami tidak bisa memberitahu Anda Ini rahasia bisnis Seiring minggu demi minggu berlalu Ibu saya semakin bertanya-tanya Kamu memilih tempat Di samping mesin cuci Untuk menimpun bahan baku tersebut Dalam kardus coklat Yang pernah digunakan Untuk menyimpan botol Saus tomat Tumpukan tup pasta gigi bekas itu Mulai bertambah tinggi Akhirnya Ibu saya mengambil Tindakan tegas Pemandangan tumpukan tup pasta gigi bekas Yang kami kumpulkan Dari para tetangga Yang berantakan Dan kacau itu Telah mengusiknya Apa yang kalian lakukan? Tanya Tanya ibu saya Ibu tidak mau mendengar lagi Bahwa ini bisnis rahasia Lakukanlah sesuatu Dengan kekacauan ini Atau ibu akan membuangnya Saya dan Mike berdalih Dan memohon Menjelaskan bahwa Tak lama lagi Kami akan memiliki cukup Banyak bahan baku Lalu kami akan memulai Berproduksi Kami memberitahu ibu Bahwa kami sedang menunggu Beberapa tetangga Menghabiskan pasta gigi mereka Agar tup yang kami miliki cukup Ibu memberi kami Perpanjangan waktu Satu minggu Waktu produksi dipercepat Dan tekanan pun dimulai Kemitraan pertama saya Sudah menerima Ancaman pengusiran Dari ibu saya sendiri Menjadi tugas Mike Untuk memberitahu Para tetangga Agar mempercepat Pemakaian pasta gigi Dengan mengatakan Bahwa dokter gigi mereka Maka ingin Mereka lebih sering Menggosok gigi Saya mulai menyatukan Lini produksi Suatu hari Ayah saya pulang Bersama teman Dan melihat Dua bocah Usia 9 tahun Di jalur masuk mobil Memproduksi sesuatu Dengan kecepatan tinggi Bubuk putih halus Terlihat di mana-mana Di sebuah meja panjang Terdapat kotak susu kecil Dari sekolah Dan alat Pemanggang Keluarga kami Penuh dengan batu bara Yang panas membara Ayah melangkah Dengan hati-hati Dia harus memarkir mobil Di ujung jalur mobil Karena area produksi kami Menghalangi pintu garasi Saat berjalan mendekat Ayah dan temannya Melihat sebuah tungku baja Berisi tub pasta gigi Yang sedang dicairkan Di atas tumpukan batu bara Pada masa itu Pasta gigi Tidak dikemas Dalam tub plastik Tub itu terbuat Dari timah Jadi ketika dibakar Tub itu meleleh Kedalam panci baja kecil Tub itu lumer Sampai menjadi cairan Dan dengan pencapi tungku Milik ibu Kami menuangkan timah cair itu Melalui sebuah lubang kecil Di kotak susu Kotak susu ini Berisi Gips kapur Bukuk putih Terjecer di mana-mana Karena tergesa-gesa Saya menyenggol Kantong gips Dan sekitar garasi Terlihat seperti Baru saja Dihantam Badai salju Kotak susu itu Adalah wadah Luar cetakan gips Tersebut Ayah dan temannya Mengamati Ketika kami dengan hati-hati Menuangkan timah cair itu Melalui Lubang kecil Di atas gips kapur Berbentuk kubus Hati-hati Kata ayah saya Saya mengangguk Tanpa mengangkat wajah Akhirnya Setelah semua Sudah dituang Saya meletakkan Panci baja itu Dan tersenyum pada ayah Kalian sedang apa? Tanyanya Dengan senyum waspada Kami melakukan apa Yang ayah katakan padaku Kami akan kaya Kata saya Ya Sawat Mike Sambil menyeringai Dan mengangguk Kami rekanan bisnis Apa yang ada Di dalam cetakan gips itu? Tanya ayah saya Lihat saja Kata saya Hasilnya pasti bagus Dengan paru kecil Saya mengetuk-ngetuk segel Yang membagi Dua cetakan itu Dengan hati-hati Saya menarik Cetakan gips Bagian atas Dan sekeping Koin timah jatuh Astaga Seru ayah saya Kalian mencetak Uang koin Dari timah Betul Kata Mike Kami melakukan apa Yang bapak katakan Kepada kami Kami mencetak uang Teman ayah Berpaling dan tertawa Terbahak-bahak Ayah saya Tersenyum Sambil menggeleng-geleng Selain api Dan sekotak Tuk pasta gigi bekas Di depannya Berdiri dua bocah Laki-laki Yang terselubung Debu putih Dan menjeringai Lebar Dia meminta kami Meletakkan semuanya Di tanah Dan duduk bersamanya Di tangga depan rumah Sambil tersenyum Secara halus Dia menjelaskan Arti kata Pemangsuan Impian kami Hancur Maksud bapak Ini ilegal Tanya Mike Dengan suara bergetar Biarkan saja Mereka melakukannya Kata teman Ayah saya Mereka mungkin Sedang mengasah Bakat alami mereka Ayah Membelalak Kepadanya Ya Ini ilegal Kata ayah saya Lembut Tapi kalian telah Memperlihatkan Kreativitas yang besar Dan pikiran yang Orisinil Teruslah berusaha Ayah sangat bangga Pada kalian Dengan kecewa Saya dan Mike Duduk diam Selama sekitar 20 menit Sebelum mulai Membersihkan Kekacauan Yang kami timbulkan Bisnis ini berakhir Pada hari pembukaan Sambil menyapu Bubuk gif Saya menatap Mike Dan berkata Sepertinya Jimmy dan teman-temannya Benar Kita orang miskin Ayah saya Sedang Akan pergi Ketika saya Mengatakan hal itu Nak katanya Kalian miskin Hanya kalau Kalian menyerah Yang paling penting Adalah bahwa Kalian melakukan Sesuatu Kebanyakan orang Hanya berkata Dan bermimpi Ingin kaya Kalian sudah Melakukan sesuatu Ayah sangat bangga Pada kalian berdua Ayah berkata Ayah katakan Sekali lagi Terusaha berusaha Jangan menyerah Saya dan Mike Berdiri membisu Itu kata-kata Yang menyenangkan Tapi kami Masih tidak tahu Harus berbuat apa Jadi Mengapa Ayah tidak kaya Tanya saya Karena Ayah memilih Menjadi guru sekolah Guru sekolah Sama sekali Tidak berfikir Untuk menjadi kaya Kami hanya Senang mengajar Andai Ayah bisa Membantu kalian Tapi Ayah memang Tidak tahu Cara menghasilkan uang Saya dan Mike Berbalik Melanjutkan Membersihkan Tempat itu Saya tahu Kata ayah Kalau kalian ingin Belajar Cara menjadi Jangan bertanya Pada saya Bicaralah pada Ayahmu Mike Ayah saya Tanya Mike Dengan wajah Diteguk Ya ayahmu Ulang ayah saya Sambil tersenyum Saya dan ayahmu Memiliki bangkir Yang sama Bangkir itu Kagum Dengan ayahmu Beberapa kali Dia berkata Kepada saya Bahwa ayahmu Hebat Menghasilkan uang Ayah saya Mike bertanya lagi Dengan rasa Tidak percaya Lalu kenapa kami Tidak punya mobil Dan rumah bagus Seperti anak-anak Kaya di sekolah Mobil dan rumah bagus Tak selalu berarti Kau kaya Atau tahu Cara menghasilkan uang Sahut ayah saya Ayah Jimmy Bekerja di perkebunan gula Dia tidak terlalu Berbeda dengan saya Dia bekerja Untuk sebuah perusahaan Dan saya bekerja Untuk pemerintah Perusahaan Membelikan mobil Itu untuknya Perusahaan gula Sedang mengalami Masalah keuangan Dan sebentar lagi Ayah Jimmy Mungkin tidak punya Apa-apa lagi Ayahmu Berbeda Mike Dia sepertinya Sedang membangun Kerajaan bisnis Dan saya menduga Dalam beberapa tahun Mendatang Dia akan menjadi Orang yang sangat kaya Mendengar itu Saya dan Mike Merasa bersemangat lagi Dengan semangat baru Kami mulai Membersihkan Kekacauan Yang ditimpulkan Oleh bisnis pertama Kami yang mati Sambil bersih-bersih Kami membuat rencana Tentang bagaimana Dan kapan Kami akan berbicara Dengan ayah Mike Salahnya Masalahnya Ayah Mike Bekerja dalam jam yang panjang Dan seringkali Baru pulang larut malam Ayah Mike Memiliki beberapa gudang Sebuah perusahaan konstruksi Sebuah toko warah laba Dan tiga restoran Restoran itulah Yang membuatnya pulang larut malam Mike pulang naik bus Setelah kami Membersihkan semuanya Malam itu Dia akan berbicara Dengan ayahnya Bertanya Apakah ayahnya Mau Mengajari kami Cara menjadi kaya Mike berjanji Akan menelpon Begitu dia Sudah berbicara Dengan ayahnya Sekalipun Sudah larut malam Telepon berdering Pukul 20 Lewat 30 menit Oke Kata saya Sabtu depan Saya menutup telpon Ayah Mike setuju Untuk bertemu Dengan saya dan Mike Pada Sabtu pagi Saya naik bus Pukul setengah 8 pagi Ke daerah Penggilan kota Yang miskin Pelajaran dimulai Saya dan Mike Bertemu dengan ayahnya Pukul 8 pagi Dia sudah sibuk Dan sudah bekerja Selama lebih dari Satu jam Supervisor Konstruksinya Baru saja berangkat Dengan truk pick up Ketika saya berjalan Menuju rumahnya Yang sederhana Kecil dan kotor Mike menemui saya Di depan pintu Ayah saya Sedang menelpon Dan dia menyuruh kita Menunggu di teras belakang Kata Mike Ketika Dia membuka pintu Lantai kayu tua itu Berderit Ketika saya melangkah Memasuki rumah tua itu Ada keset murah Persis Di balik pintu Keset itu Menyembunyikan Tak terhitung Banyaknya jejak kaki Di aslantai itu Selama bertahun-tahun Walaupun bersih Keset itu Perlu diganti Saya merasa takut Ketika memasuki Ruang keluarga Sempit itu Yang penuh Dengan terlalu banyak Furnitur Berbau apok Yang sekarang Akan menjadi barang koleksi Di sofa duduk Dua orang perempuan Keduanya sedikit Lebih tua dari ibu saya Di seberang perempuan itu Duduk seorang pria Dengan pakaian kerja Dia menggunakan Baju dan celana Warna kaki Yang disertika Dengan rapi Tapi tanpa Menggunakan kanji Dan sepatu bud Kerja yang tersemir Dia sekitar 10 tahun lebih tua Dari ayah saya Mereka tersenyum Ketika saya dan Mike Berjalan melawati mereka Menuju teras belakang Saya balas tersenyum Dengan malu-malu Siapa orang-orang itu Tanya saya Oh mereka bekerja Untuk ayahku Bapak yang lebih tua itu Mengurusi pabrik saya Pabrik ayah saya Dan ibu-ibu itu Manager restoran Yang kau lihat Saat baru tiba tadi Adalah supervisor Konstruksi Yang sedang Mengerjakan Dalam royek Jalan raya Sekitar 50 mil Dari sini Supervisor yang lain Yang sedang Membangun jalan Di perumahan Sudah pergi Sebelum kau tiba Apakah setiap hari Seperti ini Tidak selalu Tapi cukup sering Kata Mike Sambil tersenyum Dan menarik kursi Untuk duduk Di samping saya Aku bertanya Kepada ayah Apakah dia Mau mengajari kita Cara menghasilkan uang Kata Mike Oh dan apa yang Ayahmu katakan Tanya saya Dengan rasa ingin tahu Campur waspada Ya awalnya ekspresi Wajahnya aneh Lalu ayah berkata Akan memberi kita penawaran Oh kata saya Sambil menggoyang-goyangkan Kursi ke tembok Di belakang Saya duduk Sambil menaikkan Kedua kaki di kursi Mike melakukan Hal yang sama Kau tahu Apa penawarannya Tanya saya Tidak Tapi sebentar lagi Kita akan tahu Tiba-tiba Ayah Mike Membuka pintu teras Saya dan Mike Langsung Lompat berdiri Bukan karena rasa hormat Tapi karena kaget Siap anak-anak Tanya ayah Mike Sambil menarik kursi Untuk duduk Bersama kami Kami mengangguk Sambil menarik kursi Menjauh dari tembok Untuk duduk Di depannya Ayah Mike Di balik kata-kata Dan senyumnya Oke Begini tawaran saya Saya akan mengajari kalian Tapi saya tidak akan Melakukannya Seperti di sekolah Kalian bekerja Untuk saya Saya mengajari kalian Kalian tidak Bekerja Untuk saya Saya tidak akan Mengajari kalian Saya bisa mengajari kalian Lebih cepat Jika kalian bekerja Dan saya Membomong waktu Jika kalian hanya Mau duduk Dan mendengarkan Seperti di sekolah Itu tawaran saya Ambil atau lepas Boleh saya bertanya dulu Tanya saya Tidak Ambil atau lepas Saya punya terlalu banyak Pekerjaan Jadi tidak bisa Membuang-buang waktu Kalau tidak bisa Mengambil keputusan Kalian tidak akan Pernah belajar Menghasilkan uang Peluang datang Dan pergi Mampu mengetahui Kapan harus Membuat keputusan Cepat adalah Keterampilan yang penting Kalian mempunyai Peluang yang Kalian minta Sekolah mulai Atau selesai Dalam 10 detik Kata ayah Mike Dengan senyum Mengejek Ambil Kata saya Ambil Kata Mike Baik Kata ayah Mike Bu Martin akan datang 10 menit lagi Setelah saya menemuhnya Kalian ikut dia Ke toko sualayan Saya Dan bisa mulai Bekerja Saya akan membayar 10 sen per jam Dan kalian akan Bekerja Selama 3 jam Tiap Sabtu Tapi hari ini Saya mau main Bisbol Kata saya Ayah Mike Merendahkan sualanya Dengan nada Menggeretak Ambil 3 jam untuk mengambil produk kalengan dari rak Membersihkannya dari debu Yang menempel Lalu menatanya kembali di rak dengan rapi Itu pekerjaan yang luar biasa membosankan Ayah Mike Yang saya sebut ayah kaya Memiliki 9 sualayan kecil Dengan Area parkir yang luas Itu adalah versi awal minimarket 7-11 7-11 Toko barang kebutuhan kecil Tempat orang membeli susu Roti Mentega Dan rokok Masalahnya Ini adalah Hawaii Sebelum AC Banyak dipakai Dan pintu toko Tidak bisa ditutup Karena panas Di kedua sisi toko Pintu harus dibuka lebar-lebar Ke arah jalan Dan area parkir Setiap kali mobil melintas Atau menuju tempat parkir Debu bertebangan Dan masuk ke toko Kami tahu Akan selalu ada pekerjaan Bagi kami Selama tidak ada AC Selama 3 minggu Saya dan Mike Bekerja pada Bu Martin Selama 3 jam Siang hari Pekerjaan kami selesai Dan dia Meletakkan 3 keping Ngecil uang logam Di tangan kami Bahkan untuk anak umur 9 tahun Pada pertengahan tahun 1950-an Uang 30 sen Tidaklah terlalu Mengembirakan Saat itu Harga buku komik 10 sen Jadi saya biasanya Membelanjakan uang itu Untuk buku komik Dan pulang Pada Rabu Minggu keempatnya Saya siap berhenti Saya setuju Bekerjaannya Karena saya ingin Belajar menghasilkan uang Dari ayah Mike Dan sekarang Saya menjadi budak Demi 10 sen per jam Di atas semua itu Saya belum pernah melihat Ayah Mike Sejak Sabtu pertama dulu Aku berhenti Kata saya kepada Mike Saat makan siang Sekolah terasa Membosankan Dan sekarang Saya bahkan Tidak bisa menanti Nantikan hari Sabtu Namun Yang membuat saya Benar-benar terpukul Adalah Jumlah 30 sen itu Kali ini Mike tersenyum Kau menertawakan apa Tanya saya Dengan marah Dan frustasi Ayah berkata Ini akan terjadi Dia minta kita Menemunya Saat kau sudah Siap berhenti Apa Kata saya marah Dia sudah menunggu Aku muak Dengan pekerjaan ini Semacam itu Saud Mike Ayah agak berbeda Cara mengajarnya Berbeda dari ayahmu Ibu dan ayahmu Banyak menguliahimu Ayah pendiam Dan tidak banyak bicara Tunggulah sampai Sabtu ini Aku akan memberitahu Ayah Bahwa kau sudah siap Maksudnya Aku di jebak Tidak tepat begitu Tapi mungkin juga Ayah akan menjelaskannya Hari Sabtu Mengantri pada hari Sabtu Saya siap menghadapi Ayah Mike Bahkan ayah kandung saya Marah padanya Ayah kandung saya Yang saya sebut Bagai ayah miskin Menganggap ayah kaya Melanggar undang-undang Tenaga kerja Tenang pekerja Di bawah umur Dan harus diselidiki Ayah miskin yang terdidik Menyuruh saya Menuntut Apa yang pantas Saya terima Setidaknya 25 sen per jam Ayah miskin berkata Kalau tidak mendapat Kenaikan upah Saya harus segera berhenti Bagaimanapun Kau tidak butuh Pekerjaan sialan itu Katanya marah Pada pukul 8 pagi hari Sabtu Saya melangkah Menuju pintu rumah Mike Dan ayah Mike Membukakannya Duduklah dan tunggu giliran Katanya saat saya masuk Dia berbalik Dan menghilang ke dalam ruangan kerja Kecilnya di samping kamar tidur Saya melihat keseliling ruangan Dan tidak melihat Mike Dimanapun Saya merasa canggung Dan dengan hati-hati Duduk di sebelah Dua perempuan yang saya lihat Empat minggu sebelumnya Mereka tersenyum Dan bersinggut Memberi tempat untuk saya 45 menit berlalu Dan hati saya mulai panas Kedua perempuan itu Sudah menemui ayah Mike Dan pergi 30 menit lalu Pria tua itu sudah masuk Selama 20 menit Dan pergi juga Rumah itu kosong Dan saya duduk di ruang Keluarganya yang gelap Pengap pada hari Yang indah dan cerah Menanti untuk berbicara Dengan manusia pikir Yang mengeksploitasi anak Saya bisa mendengar aktivitasnya Di ruangan itu Dan suaranya ditelepon Dia mengabaikan saya Saya sudah ingin pergi Tapi karena suatu alasan Saya tetap tinggal Akhirnya 15 menit kemudian Tepat pukul 9 Ayah Kaya Berjalan keluar dari ruangannya Tanpa mengatakan apa-apa Dan memberi tanda Dengan tangannya Saya agar masuk Saya dengar Kau ingin kenaikan upah Atau akan berhenti Kata ayah Kaya Sambil memutar-mutar kursi Ya Bapak tidak menempati Bagian Bapak Dalam kesepakatan itu Ujar saya Nyaris menangis Sungguh menakutkan Bagi saya Untuk menghadapi orang dewasa Bapak berkata Akan mengajari saya Kalau saya bekerja Untuk Bapak Saya sudah bekerja Untuk Bapak Saya sudah bekerja Keras Saya rela Tidak bermain bisbol Agar bisa bekerja Untuk Bapak Tapi Bapak Tidak menempati janji Dan belum mengajari Saya apapun Bapak licik Seperti anggapan Semua orang di kota ini Bapak tamak Bapak ingin mengambil Semua uang Tanpa memudulikan Karyawan Bapak Bapak membuat saya Menunggu dan tidak Menunjukkan rasa hormat Sedikitpun pada saya Saya hanyalah anak kecil Dan saya pantas Diperlakukan dengan Lebih baik Ayah kaya Menggoyang-goyangan kursi Meletakkan tangan Di pipi Dan menatap saya Tidak jelek Katanya Dalam kurang dari sebulan Kau sudah terdengar Seperti kebanyakan Karyawan saya Apa? Tanya saya Karena tidak mengerti Maksud perkataannya Saya terus mengeluh Saya pikir Bapak Akan menetapi Menepati Perkataan Bapak Dan mengajari saya Tapi ternyata Bapak mau menyiksa saya Itu kejam Benar-benar kejam Saya sedang mengajarimu Kata ayah Kaya tenang Apa yang sudah Bapak ajarkan pada saya? Tidak ada Kata saya marah Bapak bahkan Tidak berbicara Dengan saya Sejak saya bekerja Keras untuk Bapak 10 sen per jam Huh Mestinya saya melaporkan Bapak ke pemerintah Bapak tahu Kita punya peraturan Tentang tenaga kerja anak Bapak tahu Ayah saya bekerja Untuk pemerintah Wow Kata ayah kaya Sekarang kau Ternama seperti Kebanyakan orang Yang pernah bekerja Untuk saya Orang-orang yang saya Pecat Atau berhenti Jadi Apa yang akan Bapak katakan Untuk saya Merasa agak berani Untuk ukuran anak kecil Bapak bohong pada saya Saya bekerja Untuk Bapak Dan Bapak tidak menepati janji Bapak tidak mengajari saya Apapun Bagaimana kau tahu Saya tidak mengajarkan Apapun padamu Tanya ayah kaya Tenang Ya Bapak tidak pernah Bicara dengan saya Saya sudah bekerja Selama 3 minggu Dan Bapak belum Mengajarkan apapun Kata saya Setengah menangis Apakah mengajar Berarti Berbicara Atau menguliai Tanya ayah kaya Ya Saud saya Begitulah mereka Mengajarimu di sekolah Katanya sambil tersenyum Tapi hidup Tidak mengajarimu Dengan cara itu Dan saya Akan mengatakan Bahwa hidup Adalah guru terbaik Dari semua Pada sebagian besar Kesempatan hidup Tidak bicara padamu Hidup semata Mempermainkanmu Setiap peristiwa itu Memiliki arti Bangun Ada sesuatu Yang aku ingin Kau pelajari Apa yang dia maksud Tanya saya dalam hati Hidup yang mempermainkanku Adalah hidup yang sedang Bicara padaku Sekarang saya tahu Saya harus berhenti Bekerja Saya sedang bicara Dengan seseorang Yang tidak bisa dipahami Kalau kau menarik Hikmah dari pelajaran Kehidupan Kau akan baik-baik saja Kalau tidak Hidup hanya akan Terus mempermainkanmu Orang melakukan Dua hal Sebagian orang Membiarkan hidup Mempermainkan mereka Yang lain marah Dan membalas Namun mereka Membalasnya kepada Atasan Pekerjaan Atau pasangan mereka Mereka tidak tahu Bahwa hiduplah Yang mempermainkan mereka Saya tidak mengerti Apa yang dia maksudkan Hidup mempermainkan Kita semua Beberapa menyerah Sedangkan yang lain Melawan Hanya sedikit Yang menarik Pelajaran dari hal itu Dan melangkah terus Mereka menyambut hidup Yang mempermainkan mereka Bagi segelintir orang ini Itu berarti mereka perlu Dan mau belajar sesuatu Mereka belajar Dan melangkah terus Sebagian besar orang Berhenti Dan sejumlah kecil orang Seperti Kau Berjuang Ayah-ayah Berdiri Dan menutup jendela Kayu tua Yang berderit Serta perlu Diperbaiki Kalau kau Menarik hikmah Dari pelajaran ini Kau akan Temu menjadi Pemuda yang bijak Makmur Dan bahagia Kalau tidak menarik hikmah Kau akan menghabiskan hidup Dengan menyalahkan pekerjaan Upah yang rendah Atau atasan Karena masalahmu sendiri Kau akan menjalani hidup Dengan terus berharap Perubahan besar Akan memecahkan Semua masalah Keuanganmu Ayah-ayah Memandang saya Untuk melihat Apakah saya Masih mendengarkan Matanya bertemu Dengan mata saya Kami saling memandang Berkomunikasi Lewat mata Akhirnya saya Mengalihkan pandangan Setelah menyerap pesannya Saya tahu dia benar Saya menyalahkan dia Dan saya memang Minta belajar Saya melawan Ayah-ayah Melanjutkan Atau Kalau kau tipe orang Yang tidak punya keberanian Kau semata menyerah Setiap kali hidup Mempermainkanmu Jika kau tipe seperti itu Seumur hidup Kau hanya cari aman Melakukan hal-hal yang benar Menyelamatkan diri Untuk peristiwa Yang tidak akan pernah terjadi Kau pun akan meninggal Sebagai orang tua Yang membosankan Kau punya banyak teman Yang benar-benar Menyukaimu Karena kau Pekerja keras Yang baik Namun sebenarnya Kau membiarkan hidup Membuatmu menyerah Di lubuk hati Terdalam Kau takut Mengambil resiko Kau benar-benar Ingin menang Tapi rasa takut Akan kekalahan Lebih besar Daripada Suka cita Kemenangan Jauh di dalam hati Kau Dan hanya kau Tahu Bahwa kau tidak berusaha Mencapai kemenangan Kau memilih bermain aman Mata kami bertemu kembali Bapak mempermainkan saya Tanya saya Beberapa orang mungkin Berkata begitu Saud ayah kaya Sambil tersenyum Saya akan mengatakan Bahwa saya baru saja Memberimu Suatu cita rasa kehidupan Cita rasa kehidupan apa Tanya saya Masih kesal Tapi sekarang Menuh rasa ingin tahu Dan siap untuk belajar Kau dan Mike adalah Orang pertama Yang pernah meminta saya Mengajarkan Cara menghasilkan uang Saya punya lebih dari 150 karyawan Dan tak seorang pun Dari mereka yang pernah bertanya Apa yang saya ketahui Tentang uang Mereka meminta Pekerjaan dan gaji Tapi tidak pernah meminta Saya mengajari mereka Tentang uang Jadi kebanyakan dari mereka Menghabiskan tahun-tahun Terbaik hidup mereka Bekerja demi uang Tanpa benar-benar mengerti Untuk apa mereka bekerja Saya duduk sambil Mendengarkan dengan penuh Perhatian Jadi ketika Mike Berkata kau ingin Belajar cara Menghasilkan uang Saya memutuskan Untuk merancang Situasi Yang mencerminkan Kehidupan nyata Saya bisa saja Bicara sampai Wajah saya biru Tapi kau tidak akan Mendengarkan Jadi saya memutuskan Membiarkan hidup Sedikit mempermainkanmu Agar kau bisa Mendengarkan saya Itu sebabnya Saya hanya Membayarmu 10 sen per jam Jadi pelajaran apa Yang saya dapat Dari bekerja Hanya demi 10 sen per jam Tanya saya Bahwa bapak pelit Dan mengekspolietasi Karyawan bapak Ayah kaya Tertawa terbahak-bahak Akhirnya dia berkata Sebaiknya kau Mengubah sudut pandangmu Berhenti Menyalahkan saya Dan menganggap Sayalah masalahnya Kalau kau Berpikir Sayalah masalahnya Kau harus Mengubah saya Kalau kau sadar Bahwa kau lah Masalahnya Kau bisa mengubah diri Belajar sesuatu Dan menjadi lebih bijak Kebanyakan orang Ingin orang lain Di dunia berubah Tapi diri mereka tidak Mari saya beritahu Lebih mudah Mengubah dirimu sendiri Daripada Mengubah orang lain Saya tidak mengerti Kata saya Jangan menyalahkan saya Karena masalahmu Kata ayah kaya Mulai tak sabar Tapi bapak Hanya membayar saya 10 sen Jadi apa yang kau pelajari Tanyanya sambil tersenyum Bapak pelit Kata saya Sambil menyeringai kecil Nah Kau pikir Sayalah masalahnya Kata ayah kaya Tapi itu benar Baiklah Pertahankan sikap itu Dan kau tidak akan Belajar apa-apa Pertahankan Sikap bahwa Sayalah masalahnya Lalu pilihan Apa yang kau miliki Ya Kalau bapak Tidak membayar saya Lebih banyak Atau Memperlihatkan respek Yang lebih besar Dan mengajari saya Saya berhenti Kau menyampaikannya dengan bagus Kata ayah kaya Dan persis itulah yang dilakukan oleh kebanyakan orang Mereka berhenti dan mencari pekerjaan lain Peluang yang lebih bagus Dan upah yang lebih tinggi Karena berpikir hal itu akan menyelesaikan masalah mereka Dalam banyak kasus Tidak demikian Jadi Apa yang harus saya lakukan? Tanya saya Menerima begitu saja Jumlah 10 sen Yang amat kecil ini Dan tersenyum Ayah kaya tersenyum Itulah yang dilakukan orang lainnya Tapi hanya itu yang mereka lakukan Menunggu kenaikan upah Dan berpikir Uang yang lebih banyak Akan memecahkan masalah mereka Kebanyakan hanya menerimanya Dan sebagian Mencari pekerjaan sambilan Bekerja lebih keras Tapi lagi-lagi menerima upah yang kecil Saya duduk memandangi lantai Mulai memalami pelajaran yang diberikan oleh ayah kaya Saya bisa merasakan itulah cinta rasa kehidupan Akhirnya saya mendongak dan bertanya Jadi apa yang akan memecahkan masalah? Ini Katanya Mencondongkan badan dan menepuk kepala saya pelan Benda di antara kedua telingamu ini Saat itulah ayah kaya menyampaikan sudut pandang Yang sangat penting Yang membedakannya dari para karyawannya Dan ayah miskin Serta menuntungnya Untuk pada akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii Sedangkan ayah saya yang berpendidikan tinggi Tapi miskin seumur hidup Berbulat dengan masalah keuangan Itu satu sudut pandang Yang membuat semua perbedaan sepanjang hidup Ayah kaya menjelaskan secara berulang-ulang sudut pandang ini Yang saya sebut pelajaran nomor satu Orang miskin dan kelas menengah Bekerja untuk uang Orang kaya Membuat uang bekerja untuk mereka Pada satu pagi yang cerah itu Saya belajar sudut pandang yang sama sekali berbeda Dari yang diajarkan oleh ayah miskin Pada umur 9 tahun Saya paham Bahwa kedua ayah saya itu Menginginkan saya belajar Keduanya mendorong saya untuk belajar Tapi bukan mempelajari hal yang sama Ayah saya yang berpendidikan tinggi Merekomendasikan saya melakukan Apa yang dia lakukan Nah, ayah ingin kau belajar keras Memperoleh nilai bagus Agar kau bisa mendapat pekerjaan yang aman Dan terjamin di perusahaan besar Dan pastikan pekerjaan itu Memberikan tunjangan yang bagus Ayah kaya ingin saya mempelajari Cara kerja uang agar saya bisa membuat uang Bekerja untuk saya Pelajaran-pelajaran itu akan saya pelajari Dalam hidup dengan bimbingannya Bukan karena ruang kelas Ayah kaya melanjutkan pelajaran pertama saya Saya senang kau marah tentang Bekerja demi 10 sen per jam Kalau kau tidak marah dan semata menerimanya Saya pasti akan berkata Saya tidak bisa mengajarimu Kau tahu, belajar yang sejati membutuhkan energi Gairah dan hasrat Yang ngembara Amarah adalah bagian besar dari rumusan itu Karena gairah adalah kombinasi cinta dan amarah Bila menyangkut uang Kebanyakan orang ingin main aman Dan merasa terjamin Jadi gairah tidak mengarahkan mereka Rasa takut yang mengarahkan mereka Jadi itukah sebabnya Mereka menerima pekerjaan Dengan upah rendah Tanya saya Ya, kata ayah kaya Sejumlah orang berkata Saya mengekspolitasi Orang karena tidak memberi upah Sebesar perkebunan gula atau pemerintah Saya berkata Mereka mengekspolitasi diri mereka sendiri Itu ketakutan mereka Bukan ketakutan saya Tapi, tidakkah bapak merasa Seharusnya membayar mereka lebih banyak Tanya saya Tidak harus Lagipula, uang dalam jumlah lebih besar Tidak akan membacakan masalah mereka Lihat saja ayahmu Dia mengasihkan banyak uang Tapi tetap tidak bisa membayar tagian Kebanyakan orang Bila diberi lebih banyak uang Hanya akan berhutang lebih besar Jadi, itu sebabnya 10 sen per jam Ujar saya sambil tersenyum Itu bagian dari pelajaran Benar Ayah kaya tersenyum Kau lihat ayahmu bersekolah Dan mendapat pendidikan yang hebat Sehingga dia bisa memperoleh pekerjaan Bergaji tinggi Tapi dia masih mengalami masalah keuangan Karena dia tidak pernah belajar apapun Tentang uang di sekolah Di atas segalanya Dia percaya pada pekerja untuk uang Bapak tidak begitu Tanya saya Tidak, tidak sepenuhnya Kata ayah kaya Kalau kau mau belajar Bekerja untuk uang Teruslah bersekolah Itu tempat yang bagus untuk melakukannya Tapi, kalau kau ingin belajar Membuat uang bekerja untukmu Saya akan mengajarimu Tapi, hanya kalau kau mau belajar Tidakkah setiap orang ingin belajar itu? Tanya saya Tidak, kata ayah kaya Semata karena jauh lebih mudah Bekerja untuk uang Terutama, kalau rasa takut adalah Emosi utamamu Saat membahas masalah uang Saya tidak mengerti Kata saya dengan dahi berkerut Tak perlu mengkhawatirkannya sekarang Cukup ketahui bahwa Rasa takutlah yang membuat Kebanyakan orang terus bekerja Takut tidak bisa membayar tagihan Takut dipecat Takut tidak punya cukup uang Dan takut untuk memulai kembali Itulah harga dari mempelajari suatu profesi Atau perdagangan Lalu bekerja untuk uang Kebanyakan orang menjadi budak uang Lalu marah pada atasan mereka Belajar membuat uang bekerja untuk kita Adalah cara belajar yang sama sekali berbeda Tanya saya Benar sekali Jawab ayah kaya Benar sekali Kami duduk diam pada Sabtu pagi yang indah di Hawaii Teman-teman saya baru memulai pertandingan bisbol liga kecil Tapi karena suatu alasan Saya sekarang bersyukur Telah memutuskan untuk bekerja Demi 10 sen per jam Saya merasa saya baru saja Mempelajari sesuatu yang tidak akan Dipelajari teman-teman saya di sekolah Siap belajar Tanya ayah kaya Sangat siap Jawab saya sambil menyeringai Saya menepati janji saya Saya telah mengajarimu dari jauh Kata ayah kaya Pada umur 9 tahun Kau telah mencicipi seperti apa rasanya Bekerja untuk uang Kalikan saja Bulan terakhir itu dengan 50 tahun Maka kau akan mendapat gambaran Tentang apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam hidup Saya tidak mengerti Kata saya Bagaimana perasaanmu ketika menunggu Untuk menemui saya Saat akan dipekerjakan Dan saat minta upah lebih besar Takut Kata saya Kalau kau memilih bekerja untuk uang Seperti itulah hidupmu nanti Kata ayah kaya Dan bagaimana perasaanmu ketika Bu Martin meletakkan 3 keping uang di tanganmu Untuk kerja selama 3 jam Saya merasa sepertinya itu tidak cukup Rasanya seperti tak ada artinya Saya kecewa Kata saya Dan begitulah perasaan kebanyakan karyawanku Ketika melihat slip gaji Terutama setelah dipotong semua pajak Dan potongan lain Setidaknya kau mendapat 100% Maksud bapak Kebanyakan karyawan tidak mendapatkan seluruh upah mereka Tanya saya heran Tidak Kata ayah kaya Pemerintah selalu mengambil bagiannya terlebih dahulu Bagaimana mereka melakukannya Tanya saya Pajak Kata ayah kaya Kau dikenai pajak ketika mendapat penghasilan Kau dikenai pajak ketika membelanjakan uang Kau dikenai pajak ketika menabung Bahkan kau dikenai pajak ketika meninggal Mengapa orang membiarkan pemerintah melakukan hal itu pada mereka Orang kaya tidak Kata ayah kaya Sambil tersenyum Orang miskin dan kelas menengah begitu Saya berani bertaruh penghasilan saya lebih besar daripada ayahmu Tapi dia membayar pajak lebih besar Bagaimana bisa Tanya saya Dengan usia saya saat itu Hal itu tidak masuk akal bagi saya Mengapa orang membiarkan pemerintah melakukan itu pada mereka Ayah kaya bergoyang pelan dengan diam Dia semata memandangi saya Siap belajar Tanyanya Saya menganggu pelan Seperti saya katakan Ada banyak hal yang perlu dipelajari Belajar membuat uang bekerja untukmu Adalah pelajaran seumur hidup Kebanyakan orang berkuliah selama 4 tahun Dan pendidikan mereka berakhir Saya tahu studi saya tentang uang akan terus berlanjut sepanjang hidup saya Semata karena semakin banyak yang saya ketahui Semakin banyak juga yang perlu saya ketahui Kebanyakan orang tidak pernah mempelajari hal ini Mereka bekerja, menerima gaji, membayar pengeluaran, itu saja Lalu mereka bertanya-tanya kenapa mereka punya masalah keuangan Mereka mengira Uang yang lebih banyak akan memecahkan masalah Dan tidak menyadari bahwa kurangnya pendidikan, keuangan mereka lah yang jadi masalah Jadi ayah saya punya masalah pajak karena dia tidak paham tentang uang Tanya saya bingung Begini, katanya Paja hanyalah satu bagian kecil dari belajar membuat uang bekerja untukmu Sekarang saya hanya ingin tahu apakah kau masih bergairah untuk belajar tentang uang Kebanyakan orang tidak Mereka ingin pergi ke sekolah Mempelajari suatu profesi Bersenang-senang di tempat kerja Dan menghasilkan banyak uang Suatu hari mereka terbangun dengan masalah keuangan yang besar Dan tidak bisa berhenti bekerja Itulah harga dari hanya tahu cara bekerja untuk uang Bukannya belajar membuat uang bekerja untukmu Jadi, apakah kau masih punya gairah untuk belajar? Tanya ayah kaya Saya mengangguk Bagus, kata ayah kaya Sekarang kembalilah bekerja Kali ini saya tidak akan membayarmu sama sekali Apa? Saya terperanjat Kau tidak salah dengar Tak ada bayaran Kau akan bekerja selama 3 jam setiap Sabtu seperti biasa Tapi kali ini tidak akan dibayar 10 sen per jam Kau bilang ingin belajar tidak bekerja untuk uang Jadi, saya tidak akan membayarmu sama sekali Saya tidak percaya apa yang saya dengar Saya sudah membicarakannya dengan Mike Dan dia sudah mulai bekerja Membersihkan debu Serta mengembalikan kaleng-kaleng kerak Tanpa upah Lebih baik Kau segera ke sana Itu tidak adil Teriak saya Bapak harus membayar sesuatu Kau bilang kau mau belajar Kalau tidak mempelajari hal ini sekarang Kau akan tumbuh Menjadi seperti kedua ibu dan bapak tua yang duduk di ruang tamu saya itu Bekerja untuk uang Dan berharap saya tidak memecat mereka Atau seperti ayahmu Menghasilkan banyak uang Tapi dengan setumpu utang Berharap uang yang lebih banyak akan memecahkan masalah Kalau itu yang kau inginkan Saya akan kembali ke sepakatan awal kita Sepuluh sen per jam Atau kau bisa melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang dewasa Mengeluh karena tidak mendapat upah yang cukup Berhenti dan mencari pekerjaan lain Tapi apa yang harus saya lakukan Tanya saya Ayah kaya menepuk kepala saya Gunakan ini Katanya Kalau kau menggunakannya dengan baik Kau akan segera berterima kasih pada saya Karena memberimu peluang Dan kau akan tumbuh menjadi orang kaya Saya berdiri terpaku Masih tak percaya Bahwa saya telah diperlakukan dengan curang Saya datang untuk meminta kenaikan upah Dan entah bagaimana Saya malah bekerja tanpa upah Ayah kaya menepuk kepala saya lagi Dan berkata Gunakan ini sekarang Keluar dari sini Dan kembalilah bekerja Pelajaran ke satu Orang kaya tidak bekerja Untuk uang Saya tidak memberitahu ayah miskin Bahwa saya tidak dibayar Dia tidak akan mengerti Dan saya tidak mau berusaha Menjelaskan sesuatu Yang saya sendiri tidak pahami Selama tiga minggu berikutnya Saya dan Mike bekerja Selama tiga jam setiap Sabtu Tanpa dibayar Pekerjaan itu tidak mengganggu saya Dan rutinitas itu semakin mudah Tapi yang mengganggu saya adalah Hilangnya kesempatan bermain bisbol Dan saya tidak mampu Membeli buku komik Ayah kaya mampir Pada siang minggu ketiga Kami mendengar Truknya berhenti Di tempat parkir Dan suara mesin dimatikan Dia masuk ke toko Dan menyalimi bu Martin Sambil memeluknya Setelah mengecek keadaan toko Dia mendekati freezer es krim Mengambil dua batang Membayarnya Dan memberi tanda Kepada saya dan Mike Ayo jalan-jalan anak-anak Kami menyeberang Menghindari beberapa mobil Yang lalu lalang Dan berjalan melintasi Lapangan rumput yang sangat luas Tempat sejumlah orang dewasa Sedang bermain bisbol Setelah duduk di sebuah meja piknik Dia menyodorkan es krim itu Kepada saya dan Mike Bagaimana kabar kalian? Baik Kata Mike Saya menganggung setuju Sudah belajar sesuatu? Tanya ayah kaya Saya dan Mike berpandang Pandangan serentak Mengangkat bahu Dan menggeleng Menghindari salah satu perangkap terbesar dalam hidup Kalian sebaiknya mulai berpikir Kalian sedang menatap salah satu pelajaran terbesar dalam hidup Kalau bisa menarik hikmah dari pelajaran ini Kalian akan menikmati hidup yang dipenuhi rasa aman Dan kebebasan yang luar biasa Kalau tidak Kalian akan menjadi sama seperti Ibu Martin Dan sebagian besar orang yang sedang bermain bisbol di lapangan ini Mereka bekerja sangat keras untuk uang yang sedikit Bergantung pada ilusi jaminan kerja Menanti-nantikan liburan selama 3 minggu setiap tahun Dan mungkin uang pensiun yang amat kecil setelah 45 tahun bekerja Kalau itu membuat kalian senang Saya akan memberi kalian kenaikan upah menjadi 25 sen per jam Tapi mereka pekerja keras yang baik Apakah Bapak sedang menertawakan mereka? Saya menuntut Senyum tersungging di wajah ayah kaya Ibu Martin Sudah saya anggap Ibu sendiri Saya tidak akan sekejam itu Saya mungkin terdengar kejam Karena saya melakukan yang terbaik Untuk menunjukkan sesuatu pada kalian berdua Saya ingin memperluas pandangan kalian Supaya kalian bisa melihat sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah beruntung Bisa melihatnya Karena pandangan mereka terlalu sempit Kebanyakan orang tidak pernah melihat perangkap yang mengurung mereka Saya dan Mike duduk di situ Merasa tidak yakin dengan apa yang ingin disampaikannya Dia terdengar kejam Tapi kami bisa merasa bahwa dia sedang berusaha Membuat kami memahami sesuatu Sambil tersenyum Ayah kaya berkata Tidakkah 25 sen per jam terdengar bagus? Tidakkah itu membuat jantung kalian berdetak sedikit lebih cepat? Saya menggeleng Tapi sebenarnya itu benar 25 sen per jam adalah jumlah yang besar bagi saya Baiklah saya akan membayar kalian 1 dolar per jam Kata ayah kaya sambil menyeringat Sekarang jantung saya mulai berpacu Otak saya menjerit Ambil, ambil Saya tidak percaya apa yang saya dengar Tetap saja Saya tidak berkata apa-apa Oke 2 dolar per jam Otak dan jantung kecil saya hampir meledak Bagaimanapun saat itu Tahun 1956 Dan diberi upah 2 dolar per jam Akan menjadikan saya Anak terkaya di dunia Saya tidak bisa membayangkan Memperoleh uang sebanyak itu Saya ingin berkata ya Saya menginginkan kesepakatan itu Saya bisa membayangkan sepeda baru Sarang tangan bisbol baru Dan pujian teman-teman ketika saya memperlihatkan sejumlah uang Di atas semua itu Jimmy dan teman-temannya yang kaya tidak akan pernah bisa Menyebut saya miskin lagi Namun Entah kenapa mulut saya tetap terkunci Es krim sudah mencair dan mengalir di tangan saya Ayah kaya menatap 2 bocah yang balas menatapnya Dengan mata membelak dan otak kosong Dia sedang menguji kami Dan dia tahu ada sebagian dari emosi kami Yang ingin menerima kesepakatan itu Dia paham bahwa setiap manusia mempunyai bagian jiwa yang lemah Dan miskin yang bisa dibeli Dan dia tahu setiap manusia juga mempunyai bagian jiwa yang kuat Serta penuh ketetapan hati yang tidak pernah bisa dibeli Itu hanya masalah mana yang lebih kuat Oke 5 dolar per jam Tiba-tiba suara di dalam diri saya hilang Sesuatu berubah Tawaran itu terlalu besar dan konyol Tidak banyak orang dewasa pada 1956 Yang bisa menghasilkan lebih dari itu Tapi godaan yang saya rasakan dengan cepat hilang Digantikan ketenangan Perlahan saya menengok ke kiri untuk menatap Mike Dia menatap balik Bagian jiwa saya yang lemah dan miskin terdiam Bagian diri saya yang tak punya harga mengambil alih Saya tahu Mike juga sampai ke tahap itu Bagus Kata ayah kaya lembut Sebagian besar orang mempunyai harga Dan mereka mempunyai harga Karena emosi manusia yang disebut ketakutan dan ketawakan Pertama Rasa takut akan hidup tanpa uang Mempotifasi kita untuk bekerja keras Lalu setelah mendapat selit gaji Ketamakan atau nafsu membuat kita mulai berpikir Tentang semua hal indah yang bisa dibeli dengan uang Pola pun kemudian terbentuk Pola apa? Tanya saya Pola bangun, bekerja, membayar tagihan Bangun, bekerja, membayar tagihan Hidup manusia selamanya dikendalikan oleh dua emosi Ketakutan dan ketamakan Tawari mereka uang lebih banyak Maka mereka akan meneruskan siklus itu Dengan meningkatkan pengeluaran mereka Itulah yang saya sebut balap tikus Apakah ada jalan lain? Tanya Mike Ya, kata ayah kaya pelan Tapi hanya sedikit orang yang menemukannya Apa itu? Tanya Mike Itulah yang saya harap akan kalian temukan Ketika kalian bekerja dan belajar bersama saya Itu sebabnya saya menyingkirkan semua bentuk upah Ada petunjuk Tanya Mike Kami agak capek bekerja keras apalagi tanpa imbalan Ya, langkah pertama adalah mengatakan kebenaran Kata ayah kaya Kami tidak berbohong, kata saya Saya tidak mengatakan kalian berbohong Saya minta kalian mengatakan kebenaran Kata ayah kaya tajam Kebenaran tentang apa? Tanya saya Tentang bagaimana perasaan kalian? Kata ayah kaya Kalian tidak harus mengatakannya pada orang lain Hanya pada diri kalian sendiri Maksud bapak Orang-orang di lapangan ini Orang yang bekerja pada bapak Bu Martin Mereka tidak melakukan hal itu Tanya saya Saya meragukannya Katanya Sebaliknya mereka merasa takut Bila tidak mempunyai uang Mereka tidak menghadapinya dengan menggunakan pikiran Mereka bertindak secara emosional Bukannya menggunakan kepala mereka Kata ayah kaya Lalu mereka menerima sejumlah kecil uang Dan sekali lagi emosi Kegembiraan Hasrat Dan ketambahkan mengambil alih Sekali lagi Mereka bereaksi Bukannya berpikir Jadi emosi mereka mengendalikan pikiran mereka Kata Mike Tepat Kata ayah kaya Bukannya mengakui kebenaran Tentang apa yang mereka rasakan Mereka malah bereaksi Menurut perasaan mereka Bukannya berpikir Mereka merasa takut Jadi mereka bekerja Dengan harapan uang Akan meredakan ketakutan itu Tapi itu tidak terjadi Ketakutan itu terus mengantui mereka Dan mereka kembali bekerja Lagi-lagi Berharap uang akan menenangkan ketakutan mereka Dan sekali lagi Itu tidak terjadi Ketakutan membuat mereka terjebak untuk bekerja Menghasilkan uang Bekerja Menghasilkan uang Berharap ketakutan itu pergi Namun setiap hari mereka terjaga Dan ketakutan itu ikut terjaga bersama mereka Bagi jutaan orang Ketakutan itu membuat mereka terjaga Sepanjang malam Mengakibatkan malam yang penuh Kegalauan dan kecemasan Karena itu mereka bangun Dan pergi bekerja Berharap gaji mereka Akan membunuh ketakutan Yang menggerogoti jiwa mereka itu Uang mengendalikan hidup mereka Dan mereka menolak mengatakan kebenaran ini Uang mengendalikan emosi dan jiwa mereka Ayah kaya duduk diam Membiarkan kata-katanya mengendap Saya dan Mike mendengar apa yang dia katakan Tapi tidak benar-benar memahami apa yang dia sampaikan Saya hanya tahu bahwa saya seringkali bertanya-tanya Mengapa orang dewasa bergegas-gegas pergi bekerja Kelihatannya tidak terlalu menyenangkan Dan mereka tidak pernah terlihat bahagia Tapi sesuatu memaksa mereka terus melakukannya Sadar bahwa kami sudah menyerap apa yang dia sampaikan Ayah kaya berkata Saya ingin kalian menghindari perangkap itu Itulah yang benar-benar ingin saya ajarkan pada kalian Tidak hanya menjadi kaya Karena menjadi kaya tidak memecahkan masalah Benarkah? Tanya saya kaget Ya, kekayaan tidak memecahkan masalah Mari saya jelaskan emosi yang satunya lagi Hasrat Sejumlah orang menyebutnya ketamakan Tapi saya lebih senang menyebutnya hasrat Sangatlah wajar Bila orang menginginkan sesuatu yang lebih baik Lebih indah Lebih menyenangkan Atau menarik Jadi orang bekerja untuk uang juga karena hasrat Mereka menginginkan uang untuk kesenangan yang mereka pikir bisa mereka beli Tapi kesenangan yang dibawa oleh uang seringkali tidak lama Dan mereka pun segera menginginkan uang lebih banyak Untuk mendapatkan kesenangan lebih banyak Kenikmatan lebih banyak Kenyamanan lebih banyak Dan terasa terjamin lebih banyak Jadi mereka terus bekerja Mengira bahwa uang akan menenangkan jua mereka yang gundah Akibat ketakutan dan hasrat Tapi uang tidak bisa melakukannya Apa orang kaya juga begitu? Termasuk orang kaya Kenyataannya Alasan banyak orang kaya itu kaya bukanlah hasrat Tapi rasa takut Mereka meyakini bahwa uang bisa menyingkirkan rasa takut miskin Jadi mereka menimbun bertonton uang hanya untuk mendapatkan bahwa ketakutan itu semakin parah Mereka sekarang takut kehilangan uang Ada beberapa teman saya yang tetap bekerja Sekalipun mereka mempunyai uang berlimpah Saya kenal orang yang mempunyai uang jutaan dolar menjadi lebih takut daripada ketika mereka miskin Mereka takut kehilangan semua itu Ketakutan yang mendorong mereka untuk menjadi kaya semakin memburuk Bagian jiwa mereka yang lemah dan miskin benar-benar menjerit lebih keras Mereka tidak ingin kehilangan rumah besar, mobil, dan kehidupan kelas atas yang mereka dapatkan dari uang Mereka mengkhawatirkan apa yang akan dikatakan oleh teman-teman mereka Jika mereka kehilangan semua uang mereka Banyak yang merasa putus asa dan merana secara emosi meskipun mereka terlihat kaya serta punya lebih banyak uang Kalau begitu orang miskin lebih bahagia, tanya saya Tidak, saya kira tidak Jawab ayah kaya Menghindari uang itu sama gilanya seperti terikat pada uang Seakan sudah direncanakan, seorang gelandangan berjalan melewati meja kami Berhenti di depan tong sampah besar dan mengaduk-aduknya Kami bertiga mengamatinya dengan ketertarikan besar Padahal sebelumnya kami mungkin akan mengabaikannya begitu saja Ayah kaya mengeluarkan satu dolar dari dompet dan memberi isyarat pada pria tua itu Melihat uang itu, sang gelandangan segera mendekat mengambilnya Berterima kasih sebesar-besarnya kepada ayah kaya Dan bergegas pergi Merasa sangat senang atas nasib baiknya Dia tidak jauh berbeda dengan kebanyakan karyawan saya Kata ayah kaya Saya telah bertemu dengan begitu banyak orang yang berkata Oh, saya tidak tertarik dengan uang Tapi mereka bekerja di suatu tempat selama 8 jam setiap hari Itu menyangkal kebenaran Kalau mereka tidak tertarik dengan uang Mengapa mereka bekerja Pemikiran semacam itu mungkin lebih gila ketimbang seseorang yang menimbun uang Sambil duduk mendengarkan ayah kaya Pikiran saya melayang ke perkataan ayah saya sendiri Yang sudah disampaikannya secara tak terhitung kali Saya tidak tertarik dengan uang Dia sering mengatakannya Dia juga membohongi diri dengan selalu berkata Saya bekerja karena saya mencintai pekerjaan saya Jadi, apa yang mesti kami lakukan? Tanya saya Tidak bekerja untuk uang sampai semua jejak ketakutan dan ketamakan menyinggir Tidak, itu akan membohong waktu Kata ayah kaya Emosi adalah hal yang menjadikan kita manusiawi Kata emosi berarti energi dalam emosi atau gerakan Bersikaplah jujur tentang emosimu Dan gunakan emosi serta pemikiranmu untuk kepentinganmu Bukan untuk melawan dirimu Wah, seru, Mike Jangan mengkhawatirkan apa yang baru saja saya katakan Itu akan terasa lebih masuk akal beberapa tahun lagi Cukup jadilah pengamat atas emosimu Jangan bereaksi Kebanyakan orang tidak tahu bahwa emosi merekalah yang berpikir Emosi kalian adalah emosi kalian Tapi, kalian harus banyak belajar berpikir sendiri Bapak bisa memberi contoh? Tanya saya Tentu Jawab ayah kaya Ketika seseorang berkata Saya perlu mendapat pekerjaan Lebih besar kemungkinannya emosi yang sedang berpikir Rasa takut tidak mempunyai uang menghasilkan pikiran itu Tapi, orang butuh uang kalau ada tagihan yang harus dibayar Kata saya Tentu saja Kata ayah kaya sambil tersenyum Yang mau saya katakan adalah Terlalu sering rasa takutlah yang melakukan pemikiran Aku tidak mengerti Kata Mike Contohnya begini Katanya Kalau rasa takut tidak punya cukup uang timbul Bukannya segera mencari pekerjaan baru Mereka justru bertanya pada diri mereka sendiri Apakah suatu pekerjaan akan menjadi pemecah masalah terbaik Untuk rasa takut ini dalam jangka panjang Menurut saya jawabannya tidak Pekerjaan benar-benar hanya solusi jangka pendek Untuk permasalahan jangka panjang Tapi, ayah saya selalu berkata Teruslah bersekolah dan raih nilai bagus Supaya kau bisa mendapat pekerjaannya aman dan terjamin Kata saya bimbang Ya, saya tahu dia mengatakan itu Kata ayah kaya sambil tersenyum Kebanyakan orang menganjurkan itu Dan itu gagasan yang baik bagi kebanyakan orang Tapi, orang membuat anjuran itu terutama karena rasa takut Maksud bapak, ayah saya mengatakan itu karena takut Ya, kata ayah kaya Dia takut kau tidak menghasilkan cukup uang Dan tidak bisa masuk ke tatanan masyarakat Jangan salah paham Dia mencintaimu dan menginginkan yang terbaik untukmu Saya juga meyakini bahwa pendidikan dan pekerjaan itu penting Tapi, tidak akan mengatasi rasa takut Kau tahu, rasa takut yang membuatnya terjaga di pagi hari Untuk mendapatkan sejumlah uang adalah rasa takut Yang membuatnya begitu fanatik menyuruhmu bersekolah Jadi, apa saran bapak? Tanya saya Saya ingin mengajari kalian untuk memahami kekuatan uang Bukannya merasa takut pada uang Itu tidak diajarkan di sekolah Dan kalau tidak mempelajarinya Kalian akan menjadi budak uang Akhirnya, hal itu tidak masuk akal Dia ingin kami memperluas pandangan kami Dan melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh Bu Martin Dia menggunakan contoh yang terdengar kejam saat itu Tapi, saya tidak pernah melupakannya Hari itu, visi saya diperluas Dan saya mulai melihat perangkap yang terbentang di depan Sebagian besar orang Kalian lihat, pada dasarnya kita semua adalah karyawan Hanya saja kita bekerja pada tingkatan berbeda Kata ayah kaya Saya hanya ingin kalian mempunyai kesempatan Untuk menghindari perangkap yang disebabkan oleh kedua emosi itu Ketakutan dan keinginan Gunakan keduanya untuk kepentingan kalian Bukan untuk melawan kalian Itu yang ingin saya ajarkan pada kalian Saya tidak tertarik sekedar mengajari kalian Menghasilkan setumpuk uang Itu tidak akan mengatasi ketakutan atau keinginan Jika kalian tidak terlebih dahulu Menyelesaikan masalah ketakutan dan keinginan ini Dan kalian menjadi kaya Kalian hanya akan menjadi budak dengan upah yang tinggi Jadi bagaimana cara menghindari perangkap itu? Tanya saya Penyebab utama kemiskinan atau masalah keuangan adalah Ketakutan dan ketidaktahuan Bukan perekonomian, pemerintah, atau orang kaya Ketakutan dan ketidaktahuan yang melekat pada diri itulah Yang membuat orang terjebak Jadi kalian tetaplah bersekolah Serta meraih gelar sarjana Dan saya akan mengajari kalian Cara menjauhi perangkap itu Sebagian tekat-tek itu mulai terjawab Ayah saya yang berpendidikan tinggi Mempunyai pendidikan dan karir yang bagus Namun sekolah tidak pernah memberitahunya Cara mengatasi uang atau ketakutannya Menjadi jelas bahwa saya bisa mempelajari Hal-hal yang berbeda dan penting Dari kedua ayah Ayah sudah bicara tentang rasa takut tidak punya uang Bagaimana hasrat akan uang mempengaruhi pikiran kita? Tanya Mike Bagaimana perasaan kalian ketika saya menguji kalian dengan kenaikan upah? Apakah kalian menyadari bahwa hasrat kalian meningkat? Kami menganggup Dengan tidak menyerah pada emosi Kalian mampu menunda reaksi dan berpikir Itu penting Kita akan selalu memiliki emosi, ketakutan, dan ketamakan Mulai saat ini sangatlah penting bagi kalian Untuk menggunakan emosi itu untuk keuntungan kalian Dan secara jangka panjang Tidak membiarkan emosi kalian mengendalikan pikiran kalian Kebanyakan orang menggunakan ketakutan dan ketamakan Untuk melawan diri mereka sendiri Itulah awal kebodohan Kebanyakan orang menjalani hidup dengan mengejar upah Memilih kenaikan gaji dan jaminan kerja Karena emosi, hasrat, dan ketakutan Tidak sungguh-sungguh mempertanyakan Kemana pikiran yang digerakkan emosi itu Menuntun mereka Itu mirip seperti seekor keledai Yang menarik geroba Dengan si pemilik Yang menggantungkan wortel Persisi depan hidungnya Si pemilik keledai Mungkin pergi kemana dia suka Tapi keledai itu hanya mengejar Sebuah ilusi Besok hanya akan ada wortel lain untuk si keledai Maksud ayah Saat saya mulai membayangkan sarung tangan bisbol baru Permain dan mainan Itu seperti wortel bagi seekor keledai Tanya Mike Ya, dan saat kalian makin besar Mainan kalian menjadi makin mahal Mobil baru, kapal, dan rumah besar Untuk membuat teman-teman kalian terkesan Kata ayah kaya sambil tersenyum Ketakutan mendorong kalian keluar pintu Dan hasrat memanggil kalian Itu perangkapnya Jadi, apa jawabannya? Tanya Mike Hal yang memperkuat ketakutan dan hasrat adalah kebodohan Itulah sebabnya orang kaya Yang punya banyak uang Seringkali memiliki ketakutan Yang makin besar Saat mereka makin kaya Uang adalah wortel ilusi Kalau keledai bisa melihat seluruh gambaran itu Dia mungkin memikirkan kembali pilihannya Untuk mengejar wortel Ayah kaya terus menjelaskan bahwa hidup manusia Adalah pergumulan antara kebodohan dan ilusi Dia menjelaskan bahwa Begitu seseorang berhenti mencari informasi Dan pengetahuan tentang dirinya Kebodohan mulai masuk Pergumulan itu adalah keputusan Dari waktu ke waktu untuk belajar Membuka atau menutup pikiran Sekolah itu sangat penting Kalian bersekolah untuk mempelajari Suatu keahlian atau profesi Agar menjadi anggota masyarakat Yang bisa menyumbangkan sesuatu Setiap kebudayaan membutuhkan guru Dokter Perawat Montir Seniman Juru masak Pelaku bisnis Polisi Petugas pemadam kebakaran Dan tentara Sekolah melatih mereka Sehingga kebudayaan bisa maju dan berkembang Kata ayah kaya Sayangnya bagi banyak orang Sekolah adalah akhir Bukan awal Kami merasakan kesunyian yang panjang Ayah kaya tersenyum Saya tidak mengerti semua yang dikatakan hari itu Namun Seperti halnya Kebanyakan guru besar Kata-katanya terus menyampaikan pengajaran Selama bertahun-tahun Saya bersikap sedikit kejam hari ini Kata ayah kaya Tapi Saya ingin kalian Selalu mengingat percakapan ini Saya ingin kalian Selalu memikirkan Bu Martin Saya ingin kalian Selalu memikirkan Keledai itu Jangan pernah lupa Bahwa ketakutan dan hasrat Bisa menuntun kalian ke perangkap hidup terbesar Jika kalian tidak sadar Bahwa hal itu mengendalikan pikiran kalian Menghabiskan hidup dalam ketakutan Dan tidak pernah menggali mimpi Kalian itu kejam Bekerja keras demi uang Berpikir bahwa uang akan membelikan Hal-hal yang membuat kalian bahagia Juga kejam Terjaga tengah malam karena ngeri Membayangkan bagaimana akan membayar tagihan Adalah cara yang mengerikan untuk hidup Menjalani hidup yang diatur oleh besarnya upah yang diterima Bukanlah hidup yang sesungguhnya Berpikir bahwa sebuah pekerjaan Akan membuat kalian merasa terjamin Itu bohong pada diri sendiri Itu kejam dan itu perangkap Yang saya ingin kalian hindari Saya sudah melihat bagaimana uang mengendalikan hidup orang Jangan biarkan hal itu terjadi pada kalian Tolong jangan biarkan uang mengendalikan hidup kalian Sebuah bola menggelinding di bawah meja kami Ayah kaya mengambil dan melemparkannya kembali Jadi apa hubungan ketidaktahuan dengan ketamakan dan ketakutan Tanya saya Ketidaktahuan akan uanglah Yang menyebabkan begitu banyak ketamakan dan ketakutan Kata ayah kaya Saya beri beberapa contoh Seorang dokter karena ingin lebih banyak uang Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lebih baik Menaikan tarif Dengan menaikan tarif Biaya perawatan kesehatan menjadi makin mahal bagi siapapun Hal itu paling menyakiti orang miskin Jadi kesehatan mereka lebih buruk daripada mereka yang punya uang Karena dokter menaikan tarif Pengacara menaikan tarif Karena tarif pengacara naik Guru sekolah menginginkan kenaikan Yang akhirnya menaikan pajak kita Dan seterusnya Dan seterusnya Segera setelah itu Akan ada jurang yang mengerikan Antara yang kaya dan yang miskin Sehingga kekacauan pecah Serta Suatu peradaban Besar runtuh Sejarah mencatat peradaban besar runtuh Ketika jurang antara yang berpunya Dan yang tidak punya terlalu besar Sayangnya Amerika berada di jalur itu Karena kita belum mendapat pelajaran dari sekolah Kita hanya mengingat tanggal dan nama dalam sejarah Bukan pelajarannya Bukankah harga-harga memang seharusnya naik? Tanya saya Dalam masyarakat yang terdidik dengan pemerintah yang berjalan dengan baik Harga seharusnya turun Tentu saja itu seringkali hanya benar dalam teori Harga-harga naik karena ketamakan Dan ketakutan yang disebabkan oleh ketidaktahuan Jika sekolah mengajari orang tentang uang Akan ada lebih banyak uang dan harganya lebih rendah Namun sekolahnya berfokus Mengajari orang bekerja untuk uang Bukannya cara memanfaatkan kekuatan uang Tapi bukankah ada sekolah bisnis? Tanya Mike Dan bukankah ayah mendorongku masuk sekolah bisnis Untuk meraih gelar MBA Atau Master of Business Administration Atau Magister Administrasi Bisnis Ya kata ayah kaya Tapi terlalu sering sekolah bisnis Melatih karyawan-karyawan yang merupakan juru hitung berotak udang yang canggih Surga melarang juru hitung berotak udang mengambil alih bisnis Yang mereka lakukan adalah melihat angka Membecat orang dan mematikan bisnis Saya tahu itu karena saya memperkerjakan juru hitung berotak udang Yang mereka pikirkan hanya mengurangi biaya dan menaikkan harga Yang menyebabkan lebih banyak masalah Hitung-hitungan itu penting Andai ada lebih banyak orang yang mengetahuinya Tapi itu juga bukan segalanya Yang dibutuhkan Tambah ayah kaya dengan marah Jadi adakah jawabannya tanya Mai Ya kata ayah kaya Belajarlah menggunakan emosi kalian untuk berpikir Bukan berpikir dengan emosi kalian Ketika kalian menguasai emosi dengan menyetujui Bekerja tanpa upah Saya tahu ada harapan Ketika kalian sekali lagi menahan emosi Saat saya menguji kalian dengan lebih banyak uang Kalian sekali lagi belajar berpikir Bukannya dikuasai emosi Itu langkah pertama Mengapa langkah itu begitu penting? Tanya saya Ya terserah kalian untuk mengetahui jawabannya Kalau kalian mau belajar Saya akan membawa kalian Memasuki ladang yang penuh onak dan nuri Tempat yang dihindari oleh hampir semua orang Kalau pergi bersama saya Kalian akan melepaskan gagasan bekerja untuk uang Dan malah belajar membuat uang bekerja untuk kalian Apa yang akan kami peroleh Bila pergi bersama Bapak? Bagaimana kalau kami setuju belajar dari Bapak? Apa yang akan kami peroleh? Tanya saya Sama sepertian diperoleh si kancil Kata ayah kaya Mengacu pada dongeng klasik anak-anak Apakah ladang yang penuh onak dan nuri itu ada? Tanya saya Ya kata ayah kaya Ladang berduri itu adalah ketakutan dan ketamakan kita Menghadapi ketakutan, kelemahan, dan kemiskinan Dengan memilih pikiran kita sendiri adalah jalan keluar Memilih pikiran kita Tanya Mike bingung Ya, memilih apa yang kita pikirkan Bukannya bereaksi menurut emosi kita Bukannya sekedar bangun dan pergi bekerja Karena tidak punya uang untuk membayar tagihan itu Membuat kalian takut Bertanyalah pada diri kalian Apakah bekerja lebih keras merupakan solusi terbaik untuk masalah ini? Kebanyakan orang terlalu takut untuk berpikir secara rasional dan malah berlari menuju pekerjaan yang mereka benci Orang-orangan sawah memegang kendali Itu yang saya maksud dengan memilih pikiran kita Bagaimana kami melakukannya? Tanya Mike Itulah yang akan saya ajarkan pada kalian Saya akan mengajari kalian untuk mempunyai alternatif pemikiran yang bisa dipertimbangkan Bukannya bereaksi secara tolol Seperti menegak kopi dan lari keluar rumah Ingat apa yang baru saya katakan Pekerjaan hanyalah solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang Kebanyakan orang hanya bisa memikirkan satu masalah dan itu bersifat jangka pendek Masalah itu adalah tagihan di penghujung bulan Orang-orangan sawah Uang mengendalikan hidup mereka Atau harus saya katakan rasa takut dan ketidaktahuan Akan uang mengendalikannya Jadi mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua mereka Mereka bangun tiap pagi dan bekerja untuk memperoleh uang Tidak mengeluangkan waktu untuk mengajukan pertanyaan Apakah ada cara lain? Emosi mereka menguasai pikiran mereka Bukan kepala mereka Bisakah ayah memberitahu perbedaan antara emosi yang berpikir Dan logika yang berpikir? Tanya Mike Oh ya, saya mendengarnya sepanjang waktu Kata ayah kaya Saya mendengar hal-hal seperti Ya, setiap orang harus bekerja Atau orang kaya itu bajingan Atau Aku akan mencari pekerjaan lain Aku pantas mendapat kenaikan gaji Kau tidak bisa mempermainkanku Atau Aku suka pekerjaan ini karena terjamin Tidak ada yang bertanya apakah ada yang aku lewatkan Yang akan mendobrak pikiran emosional itu Serta memberikan kalian waktu untuk berpikir jernih Ketika kami kembali ke toko Ayah kaya menjelaskan bahwa orang kaya Benar-benar menghasilkan uang Mereka tidak bekerja untuk uang Dia terus menjelaskan bahwa Ketika saya dan Mike mencetak kepingan 5 sen dari timah Mengira kami sedang menghasilkan uang Kami sudah sangat dekat dengan cara pikir orang kaya Masalahnya bagi pemerintah dan bank mencetak uang itu legal Sedangkan bagi kami ilegal Dia memberitahu kami bahwa ada cara-cara yang legal Untuk mencetak uang Ayah kaya terus menjelaskan bahwa orang kaya Tahu uang adalah ilusi Tidak ada bedanya dengan wortel bagi seekor keledai Hanya karena ketakutan dan ketamakanlah ilusi tentang uang Digenggam oleh miliaran orang Yang meyakini bahwa uang itu real Padahal tidak Uang benar-benar adalah hasil ciptaan Hanya karena ilusi keyakinan dan kebodohan masa Hal itu tetap dipegang Dia bicara tentang standar emas yang diperlakukan di Amerika Dan bahwa setiap dolar sebenarnya sertifikat perak Yang membuatnya prihatin adalah rumor bahwa Suatu hari Amerika akan keluar dari standar emas Dan uang dolar tak lagi ditopang oleh sesuatu yang kasat mata Bila itu terjadi Anak-anak kepanikan besar akan terjadi Hidup orang miskin, kelas menengah Dan orang bodoh akan hancur semata Karena mereka terus meyakini bahwa uang itu real Dan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja Atau pemerintah akan mengurus mereka Kami sama sekali tidak mengerti Apa yang dia bicarakan hari itu Tapi seiring tahun berganti Hal itu menjadi makin masuk akal Melihat apa yang dilewatkan oleh orang lain Waktu naik ke truk pick up di luar toko sualayan Ayah kaya berkata Teruslah bekerja anak-anak Tapi semakin cepat kalian lupa bahwa Kalian perlu upah Semakin mudahlah kehidupan kalian nantinya Teruslah pakai otak kalian Bekerjalah secara cuma-cuma Maka pikiran kalian akan segera menunjukkan Cara-cara menghasilkan uang yang jauh Melampaui apa yang bisa saya bayarkan pada kalian Kalian akan melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh orang lain Kebanyakan orang tidak pernah melihat peluang itu Karena mereka mencari uang dan jaminan Jadi hanya itu yang mereka dapatkan Begitu kalian melihat satu peluang Kalian akan melihatnya seumur hidup Saat kalian melakukan hal itu Saya akan mengajari kalian hal lain Pelajarilah ini Maka kalian akan terhindar dari Salah satu perangkap hidup terbesar Saya dan Mike mengemasi barang kami dari toko Serta berpamitan pada Bu Martin Kami kembali ke taman Duduk di bangku kayu yang sama Dan menghabiskan beberapa jam untuk berpikir Serta bertukar pikiran Kami juga menghabiskan minggu berikutnya di sekolah Berpikir dan bertukar pikiran Selama dua minggu lebih kami terus berpikir Bertukar pikiran dan bekerja tanpa upah Pada akhir Sabtu kedua saya sekali lagi berpamitan pada Bu Martin Dan memandangi rak buku komik Dengan tatapan penuh kerinduan Hal paling sulit dari tidak mendapat 30 sen setiap Sabtu adalah Saya tidak punya uang spesial pun untuk membeli buku komik Tiba-tiba ketika Bu Martin mengucapkan salam perpisahan pada saya dan Mike Saya melihat dia melakukan sesuatu yang tak pernah saya lihat sebelumnya Bu Martin sedang menggunting separuh halaman depan buku komik Dia menyimpan bagian atas sampul dan membuang sisanya ke kotak besar warna coklat Ketika saya bertanya apa yang sedang dia lakukan Dengan buku-buku komik itu dia menjawab Saya membuangnya Saya mengembalikan sampul atas belakang buku komik itu kepada distributor Untuk mendapat kredit ketika dia datang membawa komik-komik baru Dia akan datang satu jam lagi Saya dan Mike menunggu selama satu jam Sang distributor pun tiba dan saya bertanya Apakah kami boleh memiliki buku-buku komik itu Yang membuat saya senang dia menjawab Kalian bisa memilikinya kalau kalian bekerja di toko ini dan tidak menjualnya kembali Ingat kemitraan bisnis kami Saya dan Mike memulihkannya Kami memanfaatkan ruangan bawah tanah rumah Mike dengan Mulai menata ratusan komik di situ Tak lama perpustakaan buku komik kami dibuka untuk umum Kami memperkerjakan adik perempuan Mike yang senang belajar Sebagai kepala perpustakaan Dia menarik 10 sen dari tiap anak sebagai biaya masuk perpustakaan Yang buka dari pukul 2.30 hingga 4.30 sore setiap hari setelah sekolah Para pelanggan, anak-anak tetangga bisa membaca buku komik sebanyak mereka bisa dalam 2 jam itu Itu penawaran yang bagus bagi mereka Karena harga buku komik 10 sen per eksemplar Dan mereka bisa membaca 5 atau 6 buku dalam 2 jam Adik Mike memeriksa setiap anak yang akan meninggalkan perpustakaan Untuk memastikan mereka tidak membawa pulang buku komik Dia juga merawat buku-buku itu Mencatat berapa anak yang datang setiap hari Siapa saja mereka dan komentar yang mungkin mereka sampaikan Saya dan Mike rata-rata mendapat 9,50 dolar per minggu selama 3 bulan Kami membayar adik Mike 1 dolar seminggu Dan mengizinkan dia membaca semua komik itu secara cuma-cuma Yang jarang dilakukannya karena dia selalu belajar Saya dan Mike menjaga kesepakatan kami dengan bekerja di toko setiap Sabtu Dan mengumpulkan komik dari toko lain Kami memegang kesepakatan kami dengan sang distributor Dengan tidak menjual satu komik pun Kami membakarnya bila komik itu sudah terlalu kumal dan rusak Kami berusaha membuka cabang Tapi tidak pernah bisa menemukan orang yang bisa kami andalkan Dan percayai seperti adik Mike Pada usia belia kami sudah mengetahui Betapa sulit dia mendapatkan staff yang baik Tiga bulan setelah perpustakaan dibuka Terjadi perkelahian di ruangan itu Beberapa pengacau dari wilayah lain memaksa masuk Ayah Mike menyarankan kami menutup usaha itu Bisnis buku komik kami pun tutup Dan kami berhenti bekerja pada hari Sabtu di toko swalayan itu Namun ayah kaya senang karena ada hal baru yang ingin diajarkan kepada kami Dia senang karena kami sudah mempelajari pelajaran pertama kami dengan amat baik Kami belajar membuat uang bekerja untuk kami Dengan tidak dibayar atas kerja kami di toko Kami dipaksa menggunakan imajinasi untuk mengidentifikasi peluang Untuk menghasilkan uang dengan memulai bisnis sendiri Perpustakaan buku komik Kami memegang kendali atas keuangan kami Tidak bergantung pada majikan Bagian terbaik adalah bisnis kami menghasilkan uang untuk kami Bahkan ketika kami tidak hadir secara fisik Uang kami bekerja untuk kami Ayah kaya tidak membayar kami dengan uang Tapi memberi kami jauh lebih banyak Baiklah bagian kali ini telah usai Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini Bagi teman-teman yang ingin memberi saran Atau merekomendasikan buku untuk dibaca Bisa disampaikan melalui kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di audiobook selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh